MENGEJUTKAN Lesti Kejora tolak mentah-mentah undangan Fanny Rose untuk hadir di acara rumpi No Secret di stasiun televisi TransTV sebagai bintang tamu. Diketahui, menurut pemberitaan infotainment yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta, baru-baru ini, biduan cantik sang jebolan terbaik indosiar tersebut, menerima undangan resmi dari Fanny Rose untuk berkenan hadir dalam acara yang dibandu olehnya bertajuk rumpi. Menurut informasi, dalam acara tersebut, Lesti Kejora dan Fanny Rose akan mengulik secara tuntas terkait penghargaan yang baru saja diterima oleh istri Rizky Bilar, tepatnya penghargaan SCTV Music Award 2023 yang sukses dihelat beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, sang pemilik lagu tirani tersebut tak berkesempatan untuk memenuhi undangan itu dengan alasan kesibukan dan jadwal pekerjaan lain yang tak bisa dibatalkan. Oleh sebab itu, Lesti Kejora dengan berat hati terpaksa menolak permintaan dari Fanny Rose. Tak hanya Lesti Kejora, dalam undangan itu, pihak TransTV juga turut mengundang Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar, yang tak lain merupakan putra semata wayang Leslar, untuk hadir dalam acara tersebut. Akan tetapi sayang seribu sayang, istri dan anak sang aktor tampan Rizky Bilar, tak bisa memenuhi undangan itu dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi, NPR HL itu, pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan netizen di media sosial, baik itu di TikTok, Instagram maupun di OITube. Dalam postingan tersebut, beragam komentar pun turut dilontarkan oleh banyak warganet. Tercatat, hingga saat ini unggahan tersebut sudah dikomentari lebih dari seribu komentar dengan 7 ribu like. Selain dari itu, seperti yang diketahui, Lesti Kejora sukses tampil di SCTV Music Awards 2023 beberapa waktu lalu. Lesti Kejora berhasil memborong empat piala nominasi di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora mengenang momen bareng Rizky Bilar saat menerima piala nominasi keempatnya di SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora dalam sambutannya saat menerima piala keempat SCTV Music Awards mengungkapkan kerinduannya, dengan berat hati Lesti bersyukur atas kekuatan fans Lesti Lovers dan memberikan piala tersebut untuk para seniornya. Alhamdulillah Hirabi Alamin Wah ini kekuatan Lesti Lovers, Lestlar Lovers luar biasa sekali masya Allah, Alhamdulillah sampai berat, ungkap Lesti Kejora. Piala ini Lesti persembahkan untuk para senior-senior, guru-guru Lesti yang berada di depan, lanjutnya sambil menyebutkan namanya satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak untuk supportnya, dari Lesti Lovers tercinta, keluarga, semuanya. Selain itu, Lesti Kejora menyinggung soal kenangannya tahun lalu bersama Rizky Bilar saat menerima piala yang sama. Berbeda dengan tadi malam, Lesti Kejora mengungkapkan tahun lalu ia menerima piala tersebut bersama sang suami. Datang seorang diri, Lesti Kejora mengaku rindu dan mengungkapkan harapannya tahun depan bisa kembali tampil bareng Bilar.